Tugaskan, sesuai dengan tanggung jawabnya, jangan nanti ada lagi alasannya yang ini-yang ini ya, semua dikomunasi dengan baik. Tadi siang, operasi ini berawal dari informasi masyarakat, bahwa ada seseorang yang menjual satwa di lindungi secara online dan tim kami langsung bergerak di pertemuan informasi, tepatnya di pasar Serong, Desa Dewi Tua, Kecamatan Namorambe, Diri Serang. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan pengakuan pelaku, Pak HG, ini ditangkap dengan memasang garing. Jadi pengakuan ini masih akan saya melakukan pendalaman, melalui alat komunikasi yang ada kita akan terus melakukan pendalaman karena perlu diketahui bahwa jenis tukang ini, ini adalah seseorang di lindungi. Ada empat ekor tukang, ini kita sudah lihat bersama, ini seseorang di lindungi. Juga ada empat ekor lindungi dan ada dua ekor munyit, ekor panjang, maka kakak resikularis ya. Itu tadi diamankan oleh tim operasi pengamanan Balai Galkum, Leharapai, Leharapai, Sumatera. Apa untuk modus onlinenya itu biasa lewat media sosial atau mereka? Iya, lewat media sosial. Jadi awalnya lewat Facebook, kemudian dibangun komunikasi. Memang ini tadinya yang gak naku, makanya tadi saya bilang pengakuan itu, itu bagian belakang. Tapi kita akan menggabung informasi di dalam lagi. Itu antar konta berarti, jananya dikirim ke luar konta. Nah, ini yang kita masih melakukan pendalaman. Ini ada indikannya gak ngejambil di hutan atau gimana karena dari rumah ada yang bawah? Ini hidupnya kan di hutan, kalau indikasi itu pasti. Pengakuannya dari pohon angka itu ya? Maksudnya pohon angka di rumah dia atau gimana? Dugu, pohon dugu. Penang, Pak. Pelodangan. Iya, kalau pohon dugu ya. Jadi pengakuan beliau. Saya pikir itu nanti kita akan cari. Kita harus buktikan itu. Kita gak bisa kalau dengan pengakuan, nanti besok dibilang lain lagi, besok dibilang lain lagi. Cara ini kita akan lemah posisinya. Belum tahu di daerah hutan mana ya, Pak. Iya, belum, belum. Ini yang akan kita lakukan pendalaman. Kalau sudah semakin terang perkara ini, nanti kita akan sampaikan lagi, Pak. Pada intinya, mohon disampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan lagi melakukan perbuatan seperti ini. Saya kira itu. Pelaku agen keminceran berdasarkan pasal 21, yaitu 4. Di beberapa produk pasal waktu lahir 2. Penang sangsi bidanang masing-masing 5 tahun dan dendam 100 juga. Sampai jumpa ya.